Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan mobilisasi militer pada September lalu. Ratusan ribu tentara cadangan kini sedang dilatih untuk diterjunkan ke Ukraina. Tak hanya pria, Rusia rencananya juga akan mewajibkan wanita untuk mengikuti wajib militer. Bantan Jenderal Angkatan Darat Rusia Vladimir Boldirev mengatakan, kaum wanita dapat dipanggil untuk wajib militer. Mereka rencananya juga ikut dilibatkan dalam mobilisasi pasukan ke Ukraina. Namun, penempatannya tidak harus berada di garis depan memikul senjata. Boldirev menjelaskan, wanita yang telah dibekali militer dapat ditugaskan di bagian medis, unit komunikasi, dan lain-lain. Dikutip dari Newsweek, usulan ini disambut baik oleh anggota Duma Negara Rusia, Alexei Cepa. Ia bahkan sudah mengirimkan proposal terkait usulan wajib militer bagi wanita Rusia. Namun, wakil Duma Negara lainnya, Tatyana Butskaya, belum sepenuhnya setuju dengan usulan itu. Menurutnya, banyak hal yang harus dipertimbangkan jika wanita Rusia dipanggil untuk wajib militer. Sementara itu, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan, sejauh ini belum ada diskusi tentang kemungkinan wajib militer wanita menjadi tentara Rusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.